Apa bedanya bentuk perusahaan PT dan CV? Pertanyaan ini sering disampaikan oleh teman-teman subscriber terutama yang ingin mendirikan perusahaan tapi masih bingung dengan bentuk perusahaannya mau bikin PT tapi modalnya masih kecil dan kalau bikin CV khawatir nanti gak bisa ngerjain proyek-proyek besar jadi sebenarnya mana nih yang lebih cocok? bikin PT atau bikin perusahaan CV? apa pertimbangannya untuk memilih satu dari kedua bentuk perusahaan tersebut? nah supaya gak bingung kita bahas ya di video ini pada prinsipnya PT dan CV secara hukum sebenarnya sama-sama perusahaan yang bentuknya badan usaha badan usaha artinya sebuah badan, sebuah organisasi yang anggotanya atau pemiliknya lebih dari satu orang minimal ada dua orang yang secara bersama-sama terikat untuk mendirikan dan menjalankan sebuah kegiatan usaha bentuk badan usaha ini sebenarnya untuk membedakannya dari perusahaan perorangan ya jadi selain ada perusahaan yang badan usaha ada juga perusahaan perorangan perusahaan perorangan artinya perusahaan tersebut didirikan dan dijalankan hanya oleh satu orang saja dan semua keuntungan serta kerugian yang ada di dalam usaha itu menjadi milik dan tanggung jawab dari orang tersebut dari pemiliknya contoh sederhana perusahaan perorangan ini misalnya warung makan atau warung rokok mungkin di sekitar rumah teman-teman banyak ya warung makan atau warung rokok ini nah warung-warung tersebut kan biasanya dijalankan oleh satu orang kalau rugi dia sendiri yang nanggung kerugiannya dan kalau untung maka semua keuntungannya akan jadi milik si pemilik warung jadi meskipun cuma warung rokok kecil di ujung kompleks perumahan misalnya ya itu juga kategorinya sudah bisa disebut perusahaan perorangan kalau pemiliknya cuma satu orang jadi yang namanya perusahaan itu nggak harus besar ya nggak harus punya kantor khusus atau punya gudang sendiri atau punya karyawan yang banyak warung rokok kecil di ujung gang punya bang jali misalnya itu juga sudah bisa dibilang perusahaan perusahaan perorangan nah ketika perusahaan itu pendiri atau pemiliknya terdiri dari lebih dari satu orang minimal ada dua orang maka bukan perusahaan perorangan lagi namanya tapi perusahaan badan usaha kategorinya sudah badan usaha disebut badan usaha karena pemiliknya lebih dari satu orang yang secara bersama-sama menjalankan sebuah usaha dalam sebuah badan dalam sebuah organisasi jadi ibaratnya seperti rumah yang di dalamnya ada beberapa penghuni sebagai pemilik bersama dan para pemilik ini bergerak satu arah menjalankan tujuan usaha bersama seperti layaknya sebuah badan nah badan usaha itu sendiri ada dua jenis ada badan usaha yang non badan hukum dan ada badan usaha yang berbadan hukum badan usaha yang non badan hukum ini salah satunya adalah CV sedangkan badan usaha yang berbadan hukum ini salah satunya adalah PT jadi persamaan antara CV dan PT adalah keduanya sama-sama badan usaha sebuah badan sebuah organisasi yang menjalankan kegiatan usaha pemiliknya lebih dari satu orang dan yang membedakannya dengan perusahaan perorangan sedangkan perbedaannya adalah pada status badan hukumnya CV adalah badan usaha yang statusnya non badan hukum sedangkan PT adalah badan usaha yang berstatus badan hukum nah kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi kalau kita ingin mendirikan perusahaan apa pertimbangannya ketika harus memilih antara bentuk badan usaha CV atau PT selain jumlah pendirinya pertimbangan utama lainnya tentu saja pada kebutuhan kita dalam mendirikan perusahaan kebutuhan itu bisa kebutuhan pendiri perusahaannya atau bisa juga kebutuhan dari kegiatan usahanya sendiri jadi ada setidaknya tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan bentuk perusahaan yang akan didirikan aspek hukumnya praktek bisnisnya dan jumlah pemilik perusahaan pertama secara hukum sebagai badan usaha yang non badan hukum tanggung jawab pemilik perusahaan CV tidak terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan tanggung jawab pemilik CV meliputi juga harta kekayaan pribadinya jadi harta kekayaan pribadi seorang pemilik CV ikut menjadi jaminan dari kewajiban atau utang perusahaan kalau kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban atau utang perusahaan makanya jaminannya harta kekayaan pribadi si pemiliknya ini si pemilik CV misalnya kita ambil contoh A dan B mendirikan sebuah perusahaan CV katakanlah namanya CVX ketika CVX ini mengerjakan sebuah proyek dan proyek tersebut gagal tidak dapat diselesaikan dan menyebabkan CVX ini punya kewajiban utang kepada pihak ketiga maka dalam kondisi ini selain harta kekayaan perusahaan CVX harta kekayaan pribadi para pemiliknya A dan B tadi juga menjadi jaminan atas pelunasan utang perusahaan jadi kalau aset CVX tidak mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban maka pemenuhan sisa kewajiban itu dilunasi dari harta kekayaan A dan B sebagai pemilik perusahaannya nah ini berbeda dengan PT yang bentuknya badan hukum sebagai badan hukum PT dianggap sebagai satu kesatuan hukum yang solid sebagai subjek hukum yang solid yang berdiri sendiri punya kekayaan sendiri dan bisa dituntut atau menuntut ke pengadilan sebagai sebuah subjek hukum yang mandiri harta kekayaan badan hukum PT itu terpisah dari harta kekayaan pemilik perusahaannya dari para pemegang sahamnya tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan itu sebabnya disebut perseroan terbatas karena tanggung jawab pemilik perusahaan terbatas terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya misalnya A dan B mendirikan PT X kemudian PT X ini punya kewajiban atau utang kepada pihak ketiga harta kekayaan PT X merupakan jaminan atas utang perusahaan tersebut dan jaminan itu tidak meliputi kekayaan pribadi para pemegang sahamnya jadi kekayaan pemegang saham disini aman karena terpisah dari harta kekayaan perusahaannya jadi pada prinsipnya tidak terjadi percampuran antara kekayaan pribadi pemegang saham dengan kekayaan pribadi perusahaannya meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu seperti yang diatur di undang-undang harta kekayaan pribadi pemegang saham kadang bisa saja menjadi jaminan utang perusahaan tapi prinsip umumnya tetap terjadi permisahan kekayaan karena antara perusahaan dan pemegang saham ini adalah dua subyek hukum yang terpisah lalu pertimbangan yang kedua adalah praktek bisnisnya secara praktis umumnya perusahaan berbadan hukum PT itu dianggap lebih bonafit ketimbang CV karena lebih banyak diminati oleh para pelaku usaha badan hukum PT lebih diminati karena aturan hukumnya jadi regulasi mengenai badan hukum PT ini cukup lengkap dimana hak dan kewajiban pemegang saham termasuk direksi dan komisarisnya sebagai organ perusahaan juga pembagian modal sahamnya itu diatur secara spesifik oleh undang-undang perseruan terbatas ini diatur di dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseruan terbatas yang beberapa aturannya itu ada yang diubah oleh undang-undang cita kerja dan punya banyak peraturan pelaksana oleh dari peraturan pemerintah sampai peraturan menteri selain itu PT juga harus terdaftar ya di kementerian hukum dan HAM dan harus punya SK Menteri Hukum dan HAM dan wajib melaksanakan syarat-syarat tertentu misalnya harus melakukan rapat umum pemegang saham dan bikin laporan tahunan sementara CV peraturan yang mengaturnya tidak terlalu banyak dan spesifik peraturan utamanya ada di kitab undang-undang hukum perdata sedangkan peraturan pelaksananya itu biasanya sifatnya administratif saja sehingga bentuknya lebih fleksibel lebih banyak diserahkan kepada kesepakatan atau perjanjian diantara para pemiliknya tidak serijit PT tadi nah karena peraturan yang cukup lengkap ini dan spesifik maka bentuk badan hukum PT itu lebih memberi kepastian hukum kepada para pemiliknya kepada para pemegang sahamnya itu sebabnya di dalam praktek bentuk badan hukum PT ini lebih diminati karena lebih memberi kepastian hukum dalam praktek bisnis selain itu bentuk badan hukum PT ini juga biasanya menjadi syarat dalam melaksanakan kerjasama bisnis banyak perusahaan terutama perusahaan-perusahaan besar yang mensyaratkan bentuk badan hukum PT kepada partner bisnis mereka terutama untuk mengerjakan proyek-proyek besar perusahaan-perusahaan besar itu biasanya lebih memilih badan hukum PT sebagai partner bisnis sebabnya karena itu tadi lebih kredibel dan lebih memberi kepastian hukum atau bisa juga di dalam praktek kegiatan usaha tertentu peraturan perundang-undangannya mensyaratkan harus dijalankan oleh perusahaan berbadan hukum PT misalnya perusahaan outsourcing atau penyedia jasa tenaga kerja oleh undang-undang disyaratkan harus berbentuk badan hukum PT jadi karena memang ada persyaratan undang-undang dan pertimbangan yang ketiga dalam menentukan bentuk perusahaan PT atau CP adalah jumlah pemilik perusahaannya sebagai badan usaha seperti sudah disampaikan tadi tentunya pemilik perusahaan tidak cuma satu tapi harus lebih dari satu yang saling menjalin perikatan hukum kalau pemiliknya cuma satu orang kan itu namanya perusahaan perorangan nah semakin banyak pemilik perusahaan atau pemegang saham ini melibatkan semakin banyak investasi dan modal dan karenanya melibatkan semakin banyak kepentingan semakin banyak kepentingan tentunya menuntut kondisi hukum yang lebih pasti menuntut adanya kepastian hukum seperti juga sudah dijelaskan tadi badan hukum PT mempunyai peraturan yang cukup lengkap dan spesifik sehingga lebih memberi kepastian hukum melindungi kepentingan-kepentingan para pemilik perusahaan di dalam sebuah badan hukum PT oleh sebab itu maka semakin banyak pihak yang terlibat semakin banyak kepentingan yang harus dilindungi maka semakin dibutuhkan adanya kepastian hukum dan bentuk badan hukum PT lebih memberikan jaminan kalau dibandingkan dengan CV nah itu tadi adalah ketentuan-ketentuan umumnya yang bisa jadi pertimbangan teman-teman dalam memilih bentuk badan usaha PT atau CV ketika akan mendirikan perusahaan di dalam prakteknya, praktek bisnis mungkin saja ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa saja mengecualikan aturan-aturan umum tadi berdasarkan peraturan perundang-undangan misalnya PT perorangan yang meskipun bentuknya badan hukum PT tapi bisa didirikan hanya oleh satu orang saja ini adalah pengecualian tapi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini diatur di dalam undang-undang cipta kerja demikian informasi ini saya sampaikan semoga berguna bagi teman-teman sekalian khususnya yang ingin mendirikan perusahaan tapi masih bingung, masih galau bentuknya seperti apa mau bikin PT atau CV Salam selamat menikmati